Halo, jumpa lagi dengan Raden Wijaya. Kita sering dengar ya bahwa orang bilang kompor listrik itu lebih efisien daripada kompor gas. Tapi apakah itu betul? Pada video kali ini, saya akan bandingkan antara kompor gas versus kompor listrik. Mana yang lebih efisien dan saya akan lakukan analisa pada akhir video. Kompor gas yang saya gunakan adalah kompor Sutaumat, yaitu Rinai RI511A. Sedangkan dari kubu kompor induksi, saya akan gunakan URINA Magni BI1625F, yaitu sebuah kompor dengan 4 burner. Tetapi saya hanya akan gunakan 1 burner di kiri dekat dan di setting 9, bukan booster. Jadi kompor ini hanya berjalan 2200W saja dan bukan 3500W. Prosesnya, saya akan merebus air 1 liter alias 1000 gram dari suhu ruang hingga air benar-benar mendidih, yaitu bergejulak dan jumlah kelembungnya hanya sedikit. Tapi saya tidak mengukur suhu didih pakai termometer karena itu terlalu panas buat tangan saya. Jadi, konfirmasi visual saja ya. Video ini saya percepat 1000% agar tidak menghabiskan kuota viewer. Untuk benchmark kedua kompor tersebut, saya akan gunakan Smart Ketel dari Mija. Ketel ini mengkonsumsi daya listrik sebesar 1800W, lebih rendah daripada burner yang saya gunakan, dan surprisingly, dia finish pertama pada 336, dan disusul oleh burner induksi pada 346, hanya 10 detik berbeda. Padahal kompor induksi lebih besar wattnya. Mungkin karena elemen pemanas pada ketel, langsung kontak pada air ya, sehingga transfer energinya lebih efisien. Tetapi saya rasa ini ada hubungannya dengan panci yang saya gunakan. Setelah itu panci yang sama, bukan identik ya, tetapi betul-betul unit yang sama, saya gunakan untuk merebus di kompor gas. Sebelum direbus, panci sudah didinginkan dengan dingin benar, lalu dicuci, dan terakhir dimasukkan air baru dengan jumlah tepat 1000 gram, sebelum direbus lagi. Jadi, saya mengambil 2 video perebusan yang diedit untuk tampil seakan-akan perebusan terjadi bersamaan. Hasilnya adalah, pada menit ke-9, air 1 liter belum bendol-betul mendidih, alias hanya berkelembung saja. Untuk bonus komparasi, saya akan coba tes perubusan dengan mat sebagai pembatas antara permukaan kompor dan panci untuk mengecek apakah ada efek antara penggunaan mat terhadap lama pemasakan. Karena bagaimanapun juga kan permukaan kompor terbuah dari kaca, dan saya tidak mau kaca itu baret, jadi kalau bisa dikasih pelindung ya kenapa tidak. Untuk mat yang saya gunakan adalah mat dari IKEA, standar saja yang non-magnetik, karena magnetik dengan kompor industri bisa menjadi masalah. Air 1000 gram sudah saya siapkan, tapi mohon maaf angka timbangannya tidak terbaca. Video ini saya percepat 1000% agar tidak menghabiskan kuota viewer. Dan siapa sih yang suka bengong sambil menunggu air mendidih? Saya rasa nggak ada ya. Air mendidih benar pada menit 4.45, jadi jelas ya bisa disimpulkan bahwa lapisan mat itu mengurangi efektivitas sistem induksi dalam proses pemanasan. Verdict-nya adalah kompor listrik induksi lebih iris secara biaya, selain itu lebih cepat memanaskan, dan kalau hanya mendidihkan air, lebih efisien gunakanlah kettle listrik. Sekarang sudah jelas ya bahwa kompor listrik itu jauh lebih efisien dibanding kompor gas, baik dari segi waktu maupun biaya. Tapi memang nggak fair sih membandingkan kedua kompor yang berbeda kasta dan etnologi. Untuk yang sudah punya kompor gas dan tidak bisa mencapai penidihan maksimal, tidak perlu khawatir, pada level penidihan biasa, itu juga sudah mematikan semua bakteri, jadi terhadap bakteri air sudah dijamin aman. Saya rasa sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!